Jawa Pras mengemini skandar atau Cak Imin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Cak Imin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak anggat. Selain tergabung menjadi oposisi, Cak Imin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cak Pras nomor urut satu ini mengundang tanda tanya. Diketap dari tribunyus.com, anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Cak Imin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak anggat. Namun, Luluk mengatakan Cak Imin paham bahwa pengajuan hak anggat merupakan hak setiap anggota parlemen. Biaknya menilai Cak Imin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak anggat. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak anggat saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak anggat untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak anggat.